Semangat pagi kembali lagi bersama saya, Tia Cinta. Apa kabar? Saya Betara, teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Selamat sukses dan sihat untuk kita semua. Hari ini kita belajar bersama mengenai 12 cara untuk mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Saya percaya kita semua pasti ingin dapat mengembangkan potensi diri dengan maksimal, bukan? Dan bagaimana sih cara agar kita dapat mengembangkan potensi diri dengan maksimal? Satu, mengenali diri lebih dalam. Kita harus lebih memahami diri kita. Kita harus lebih memahami potensi-potensi, kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan, keunikan-keunikan yang kita miliki. Karena kalau kita aja kurang mengenal diri kita, bagaimana cara kita dapat mengembangkan potensi dalam diri kita? Jadi, langkah pertama adalah kita harus lebih mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus lebih paham diri kita. Kita harus lebih punya quality time with ourselves. Kita harus lebih punya waktu yang berkualitas dengan diri kita sendiri. Sehingga kita dapat lebih menggali apa sih sebenarnya potensi atau kelebihan atau kekuatan yang kita punya. Yang kita dapat mengembangkan. Dua, memahami visi atau goal atau tujuan atau sasaran dalam hidup kita. Kita harus punya gambaran, visi, tujuan yang jelas dalam hidup kita. Kita mau kemana? Untuk 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Kita harus punya gambaran yang jelas, yang clear gitu mengenai visi kita, apa saja yang harus tercapai dalam hidup kita. Dan baru dari situ, kita pikirkan bagaimana kita mengembangkan kekuatan kita, kelebihan yang kita punya, yang sejalan dengan visi hidup kita. Jadi jangan semua kelebihan yang kita punya, kita kembangkan semua berbarengan seperti itu. Kita mesti fokus, kita mesti fokus gitu ya. Setelah yang ini-ini selesai dikembangkan, baru yang lain, seperti itu. Dan terutama kita harus lebih fokusin pada yang sesuai dengan visi kita, dengan goal dalam hidup kita. Tiga, fokus pada diri kita sendiri. Kita harus fokus pada kehidupan kita, fokus pada goal kita, fokus pada tujuan kita. Jangan mudah terdistract oleh orang lain. Jangan mudah terdistract, karena dimanapun, selalu saja rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, bukan? Nah, jadi kita jangan terdistract sama rumput tetangga gitu. Kita fokus aja sama diri kita sendiri. Karena bisa aja yang kita lihat itu kan highlight-highlight ya, kelebihan-kelebihan dari diri orang, yang orang penjolkan, yang orang kasih lihat ke media sosial. Tapi kita nggak tahu apa yang bisa jadi sebenarnya gitu. Jadi kita jangan terlalu terfokus pada rumput tetangga gitu. Tapi kita harusnya fokus pada diri kita sendiri, mengembangkan diri kita sendiri, dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, saat itu juga kita sedang menghina diri kita sendiri. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita sangatlah berharga dan kita tentunya memiliki kelebihan yang kita punya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya orang lain pasti punya kelebihan yang dipunyai, yang tidak kita punya. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekuatannya sendiri. Empat, milikilah niat, milikilah kemauan yang besar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mau adalah kunci penting. Kita harus mau, kita harus sepakat dulu dengan diri kita. Kalau kita memang mau untuk mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Dan terus jaga api itu, terus jaga semangat itu, terus jaga niat dan kemauan yang kita punya. Agar kita benar-benar dapat mengembangkan diri kita dengan maksimal. Jangan sampai apinya padam, kita harus terus menjaga api tersebut. Kita harus terus berusaha termotivasi. Sehingga kita dapat terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Lima, memotivasi diri sendiri. Kita harus terus memotivasi diri kita untuk terus mau berusaha untuk terus mau mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Kita harus terus termotivasi. Dan ada kalanya kita pada saat kurang motivasi, kita bisa nonton video-video motivasi. Yang dapat membangun kita, yang dapat membuat kita lebih termotivasi, yang dapat membuat kita menjadi lebih terinspirasi. Enam, harus tetap komitmen, tetap konsisten, tetap disiplin. Dan tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam apapun juga yang kita kerjakan. Dan harus terus fokus dan konsentrasi untuk mengembangkan potensi diri dengan maksimal. Dan kita harus tetap persisten, tetap berkomitmen, dan disiplin dalam mengembangkan diri kita. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi the best version of ourself. Untuk menjadi versi terbaik bagi diri kita. Ada skalanya dalam kehidupan ini kita merasa capek, kita merasa lelah, dan kita merasa kecewa. Akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, akan impian kita yang belum jadi kenyataan, akan ekspektasi-ekspektasi yang belum terjadi dalam hidup kita. Ada hal yang kita merasakan seperti itu. Yang kita harus lakukan adalah kita harus ingatkan lagi tujuan kita, kita harus ingat lagi visi dalam hidup kita, kita harus ingat lagi sasaran dalam hidup kita. Dan itu dapat memacu kita, dapat membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Dan kita harus ingat juga, kita harus terus disiplin gitu, karena tidak ada yang namanya kerja keras yang mengkhianati hasil. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, ya kita harus kerja keras. Tidak ada jalan pintas, kita harus kerja keras dan terus berusaha. Tujuh, never stop learning. Kita harus tanahkan dalam diri kita untuk never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa udah cukup tahu. Tapi kita harus terus mau untuk belajar dan belajar. Sadarilah bahwa knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Kalau kita mau menjadi orang yang kuat, kita harus punya knowledge. Kalau kita mau jadi orang yang kuat dan bisa men-effect diri kita, kita harus punya yang namanya pengetahuan. Karena itu kita harus mengingatkan diri kita bahwa knowledge is power. Jadi kita harus terus belajar dan terus belajar. Jangan sombong dan ngerasa kalau diri udah cukup tahu. Kita harus terus ngerasa kalau diri itu kurang tahu. Masih banyak banget yang kita kurang tahu. Dan itu memang kebenaran ya. Kita gak mungkin sampai tahu-tahu banget. Kita harus terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Kita harus rendah hati untuk terus belajar dan terus belajar. Sehingga kita dapat benar-benar mengembangkan diri kita secara maksimal. Kita benar-benar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita dengan maksimal. 8. Berada di lingkungan yang positif. Dengan siapa kita bergaul itu menentukan masa depan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penuh semangat, kita akan jadi orang yang penuh semangat juga. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin, kita akan jadi orang yang rajin. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, yang positif thinking, yang yakin dengan pemokong diri sendiri, kita juga akan menjadi orang yang demikian. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang percaya diri, kita juga akan menjadi orang yang percaya diri. Dengan siapa kita bergaul menentukan nasi depan kita Tentunya akan sangat berat bagi kita untuk mengembangkan diri kita dengan maksimal Apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang menekan kita Untuk tidak membangun diri kita dengan maksimal Tentunya akan berat sekali bagi kita untuk dapat mengembangkan potensi diri kita secara maksimal Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang ingin Orang-orang yang nggak suka dengan pertumbuhan diri kita Yang nggak suka yang namanya pertumbuhan dan mempertanyakan pertumbuhan seseorang Maka jauhilang orang-orang demikian Jauhilang orang-orang toksik Jauhilang orang-orang yang mendrek kita ke bawah Kita tinggal pada orang-orang seperti ini Karena kita harus care Kita harus peduli pada diri kita Dan kita harus fokus pada perkembangan diri kita Jadi tinggalkan orang-orang toksik Dan kita harus benar-benar fokus Untuk membangun diri kita dengan maksimal Dan kita berusaha agar bisa berada di lingkungan yang positif Sembilan Berpikir positif, berpikir optimis Yakin dengan kemampuan diri sendiri Karena kalau kita aja gak yakin dengan diri kita Bagaimana orang bisa yakin dengan kita Kita harus yakin Kita harus percaya dengan kemampuan diri kita Kalau kita aja gak percaya sama diri kita Siapa yang bisa percaya sama diri kita? Karena kita harus sangat percaya Dan yakin dengan kemampuan yang kita punya Kita harus berani Dan kita harus percaya pada diri kita sendiri Buang jauh-jauh yang namanya pikiran negatif Buang jauh-jauh yang namanya negative thinking Buang jauh-jauh yang namanya overthinking Jangan berpikir berlebihan Kita harus positif Dan kita harus yakin dan bilang Kalau kita pasti bisa gitu Untuk membangun diri kita secara maksimal Sepuluh Berani keluar dari zona nyaman Kita harus berani keluar dari our comfort zone Karena yang namanya comfort zone Di dalam comfort zone itu Di dalam zona nyaman tidak ada pertumbuhan Dan tidak pernah ada pertumbuhan dalam zona nyaman Jadi kalau kita ingin bertumbuh Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman Kita harus memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman Kita harus berani untuk melakukan hal-hal yang positif Tapi kita takut untuk melakukan Kita takut untuk melakukan pada itu hal yang positif Itu ada sesuatu yang bagus, yang positif Untuk kita Tapi kita takut Dan kita harus berani Kita harus keluar dari zona nyaman Jangan takut Karena sadarilah bahwa 20 tahun dari sekarang Kita akan lebih menyesali Hal-hal yang tidak kita lakukan Dibanding menyesali hal-hal yang telah kita lakukan Tapi salah Oke 20 tahun dari sekarang Kita akan lebih menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan Daripada hal-hal yang kita lakukan Tapi kita salah So Just do it Lakuin aja Jangan bimbang Jangan rambut-rambut Tapi beranikanlah diri kita Karena kalau kita cukup berani Untuk berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan Maka kita akan mendapatkannya Dan kita hanya akan mendapatkan Apa yang kita pikir Atau kita rasa kita harus dapat Kita hanya mendapatkan apa yang kita pikir Kita harus dapat Kalau kita merasa Boleh dapat Boleh enggak Jadi ya Belum tentu dapat Tapi kalau kita harus dapat Harus dapat malah Maka jadi dapat Seperti itu Sebelas Memaafkan diri sendiri apabila kita Melakukan kesalahan Memaafkan diri sendiri apabila kita gagal Karena kalau yang namanya Orang bisa melakukan kesalahan Orang bisa gagal Itu berarti dia sedang mencoba Kita jauh lebih baik Dibanding orang-orang yang tidak pernah gagal Karena tidak pernah mencoba Kita jauh lebih bagus Daripada orang yang gak pernah melakukan kesalahan Karena tidak pernah mencoba Yang namanya Kalau orang mencoba Sesuatu pasti ada kesalahan Misalnya sedikit Ada kesalahan Gak perfect Gak sempurna But that's okay Berarti kita itu sudah One step ahead Dibanding orang-orang yang tidak Berusaha Untuk melakukan sesuatu yang baru Berarti tadi kita sedang melakukan sesuatu yang baru Dan kita sedang menchallenge diri kita Kita sedang menchallenge diri kita Untuk melakukan sesuatu yang berbeda So kita harus appreciate diri kita Dan pasti kita harus memaafkan diri kita Karena kesalahan yang telah kita lakukan Dan berusaha untuk menerima Kekurangan diri sendiri Sedangkan bahwa tidak ada manusia yang sekurang Kita harus menerima kekurangan diri sendiri Kalau teman-teman ingin belajar lebih Tentang bagaimana cara untuk Menerima diri sendiri Boleh pembakar video ini Selalu lakukanlah yang terbaik Lakukanlah yang terbaik Dalam apapun juga yang kita kerjakan Dan jangan pernah berhenti Sampai kita mendapatkan apa yang kita mau Never stop until you get what you want Jangan pernah berhenti Sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan So kita harus terus gigi Kita harus terus berusaha Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Dan tentunya kita harus terus berusaha Harus gigi untuk menjadi versi terbaik bagi diri kita Untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri Be the best version of ourself Dan tentunya kita harus terus tekun gigi Yakin untuk dapat mengembangkan potensi diri kita Secara maksimal Oke that's all for today Thank you so much everyone for watching Please like, please subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya Comment dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman anda Thank you so much everyone See you next time